Apa efeknya bang kalau piusnya dilepas? Selamat datang di channelnya Danti-Danti Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Nah disini saya akan menjelaskan Masalah yang ada pada kipas angin Kipas angin biasanya bermasalah pada putaran lambat Itu sering terjadi Ada lagi yang kasus Mati total, tidak bisa hidup sama sekali Seperti contoh kipas ini Kita colokin Dan kita hidupin Sama sekali dia tidak bergerak Berdengung pun tidak Seperti mati total ya Nah disini kita akan jelaskan Satu persatu ya Pertama Kipas ini kita periksa terlebih dahulu Kita periksa Dari Asnya dulu Seperti ini Kita periksa Kita naik turunkan Seperti ini Apakah dia oblak Jika dia tidak oblak Berarti ini masih bagus Yang disini Ini namanya busing Kalau di motor itu kelahar Atau bearing Berarti Kalau dia tidak oblak Berarti dia masih bagus Tinggal Serat atau tidaknya Ketika kita putar pakai tangan Dan jika serat Kalian harus bersihkan di Busingnya ini Atau di Di kelahar di tempat As ini Perputar ya Kalian harus bersihkan Dan kalian kasih Minyak sedikit Lalu kalian amplas Bila ada karet Bila ada karatnya Dengan amplas yang sangat halus Kemudian Baru kalian tes Kembali Dan Apabila kalian Telah pasang Dan kalian tes kembali Dia Putarnya Terasa lambat Berputar lambat Berarti Bermasalahan ada di Kapasitor Yang ini Kalian ganti saja Kapasitor ini Insya Allah Dia akan Terpecahkan masalahnya Oke Untuk kasus Yang seperti ini Yang saya Hadapi sekarang ini Dia sama sekali Tidak berputar Tidak hidup Sama sekali Dan besar kemungkinan Ini Saya Prediksi Apa Piusnya putus Pius itu Artinya Seperti Sakring Saklar Yang memutus arus Apabila Dia overhead Kipas angin ini Dan Pius itu Akan memutus Arus listrik Supaya Kipasnya Tidak terbakar Gulungan Kabelnya Itu fungsi dari Pius Oke Kita akan Bunker terlebih dahulu Ya Oke Ini sudah Saya Lepas Satu Per satu Supaya Tidak makan Durasi Kita Percepat Saja Apabila Kipas kalian itu Putarnya Lambat Coba kalian Bersihkan dulu Yang ini Ini Busing Lalu Kalian Kasih Minyak Kemudian Apabila Asnya Berkarat Disini Kalian Amplas Pake Amplas Yang paling Halus Oke Kita Cabut Kita cabut Dahulu Ini Seperti ini Bekarat Ini Kita akan Amplas Ini Membuat Kipas Lambat Berputar Karena Dia seret Kemudian Kita Pelan Pelan Kita Buka Oke Sudah Seperti Ini Yang Seperti Saya Katakan Tadi Bila Kipas Kalian Itu Mati Total Tidak Ada Getaran Sama Sekali Itu Sudah Dipastikan Penyebabnya Ada Disini Guys Ini Pius Kalau Bahasa Umumnya Itu Sekring Seklar Pemutus Otomatis Apabila Kipas Kita Panas Berlebih Nah Ini Dia akan Memutus Arus Jadi Buat Kalian Tinggal Kalian Ganti Ini Saja Dengan Kode Yang Sama Beli Di Sper Part Apabila Rumah Kalian Jauh Dari Lokasi Tinggal Kalian Sotkan Saja Tidak Apa Tidak Masalah Tapi Terlebih Dahulu Kalian Harus Bersihkan Dulu Busing Ini Kerak Kerak Yang Ada Nempel Disini Supaya Dia Lancar Karena Kalau Dia Serat Lagi Dia Akan Panas Lagi Ini Apa Gulungan Kabel Ini Akan Mengalami Panas Lagi Berlebih Dia Akan Terbakar Karena Pius Kita Kita Tidak Pakai Lagi Ini Langsung Kita Sotkan Saja Jadi Buat Kalian Yang Bertanya Apa Efeknya Bang Kalau Pius Dilepas Tidak Ada Efeknya Ini Cuman Hanya Untuk Menjaga Supaya Bila Apa Kipasnya Tidak Berputar Dia Kan Panas Kapal Gulungannya Akan Terbakar Ini Fungsinya Pius Jadi Usahakan Kalian Kipasnya Apabila Sudah Serat Berputar Lambat Usahakan Jangan Lama Lama Tercolok Di Listrik Karena Ini Kita Bersihkan Dahulu Jangan Sampai Lupa Supaya Dia Tidak Serat Lagi Dan Jika Sudah Dibersihkan Lalu Kita Pasang Seperti Semula Tidak 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 Sam Asy Tidak Musik Hasilnya Sedikit Saja Guys Jangan Terlalu Banyak Terima kasih. 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 Terima kasih.